Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 253, masuk pada unit kedua yaitu I Know I Can Do It. Jadi artinya di sini saya sadar saya bisa melakukannya. Jadi Know ini bisa diartikan saya tahu, bisa juga diartikan saya sadar tergantung konteksnya. Kita lanjut pada berikutnya, ini ada Of Course We Can Do It, tentu saja, sudah pasti kita bisa melakukannya. Kita lanjut pada halaman 254, sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Pertama, ini jawabannya tentu terserah kalian ya, tergantung dari aktivitas kamu sehari-hari. Yang pertama itu adalah aktivitas favorit, kegiatan favorit sehari-hari kamu apa. Misalnya mungkin aktivitas sehari-hari itu ada beberapa buah, bisa bermain, bisa membantu orang tua di rumah, dan juga bisa belajar. Terserah kamu, mana kamu pilih, mungkin ada yang lain. Kemudian, seberapa bagus kamu melakukan aktivitas tersebut. Nah, pilihlah tingkatan yang terbaik, yang terdekat ya, yang menggambarkan tentang kemampuan kamu melakukan aktivitas tersebut. Mungkin tidak terlalu bagus, tidak bagus ya, tidak terlalu bagus, cukup bagus, bagus, dan sangat bagus. Itu levelnya yang mana? Nah, itu tergantung dari jawaban kamu nanti masing-masing. Kemudian, nomor tiga, apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan kamu tersebut. Nah, itu untuk worksheet 5-6. Ya, jawabannya adalah tergantung dari aktivitas kamu sehari-hari. Kemudian, kita masuk pada sesi kedua, yaitu listening. Dengarkan audio 5-3, Galang, Monita, dan Madeh sedang mendiskusikan sebuah cerita tentang bermain sepak bola. Nah, ini ada audionya, nah ini tekstnya. Mari kita dengarkan bersama-sama audionya tersebut. Monita, it's a good story, isn't it? Galang, yes. It motivates me to work hard. Maid, you're right. I was in the same situation once. I thought I was not good at anything. But, I found out that I was good at playing basketball. Monita, in my case, I thought I was not good at fishing but Galang proved me wrong. He taught me how to fish well. Thanks, Galang. Made, yeah. We just have to find what we like. Then, we have to practice. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita coba terjemahkan. Nah, ini dia terjemahannya. Ini cerita yang bagus bukan? Jadi, isn't it? Ini artinya bukan ya. Ungkapan seperti itu. Kemudian, ya. Ini memotivasi saya untuk bekerja keras. Kamu benar, saya dulunya pada, saya dulunya pernah dalam situasi seperti itu. Jadi, once ini artinya adalah pernah ya. Saya pikir, saya tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa berpilas, tidak bagus dalam segala hal, ya. Tetapi, saya menemukan bahwa saya bagus dalam bermain basket. Dalam kasus saya, saya pikir saya tidak pandai, ya, memancing. Tetapi, Galang membuktikan kepada saya bahwa saya itu salah. Dia mengajarkan saya bagaimana memancing yang benar, yang benar. Terima kasih, Galang. Ya, kita hanya harus menemukan apa yang kita suka, kemudian kita harus berlatih. Nah, demikian dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan juga dukung channel ini dengan klik tombol gabung pada halaman channel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.